Intro Halo pecinta sepak bola timnas indonesia Kali ini saya akan berpagi Susunan pemain timnas indonesia Pada friendly match Atau pertandingan persahabatan Antara timnas indonesia Versus tazania Di pertandingan kali ini Indonesia menurunkan Squad yang terbaik Dan pertandingan akan diselenggarakan Di stadion Matia GBK Senayan Untuk pertandingan ini Nanti Akan dikelar pada minggu 2 Juni 2024 Kick off jam 4 sore Dan pertandingan kali ini Adalah pertandingan Puji Coba untuk kualifikasi Piala Dunia 2024 Untuk penjaga kawang Hernando Ari Dari klub Besebaya Surabaya Dengan usia 22 tahun Haji Satrio Dari klub BSI Semarang Usia 22 tahun Selanjutnya Nadio Argawinata Nadio Argawinata Dari Borneo FC Usia 27 tahun Di posisi kali ini Timnas Indonesia Akan menurunkan Hernando Ari Sebagai penjaga kawang utama Yang mampu menahan Serangan-serangan Timnas Rasania Pada laga uji coba kali ini Dan selanjutnya Dari Pek Tengah Mohamad Ferrari Klub Persija Jakarta Usia 20 tahun Dan Jordi Ahmad Dari CPD Usia 32 tahun Selanjutnya Rizky Ridho Dari klub Persija Jakarta Usia 22 tahun Dan penempatan Pek Tengah Di posisi tengah Yaitu Jordi Ahmad Sebagai Kapten Tim Di sebelah kanan Rizky Ridho Dan di sebelah Gamping kiri Yaitu Mohamad Ferrari Ini adalah Pek Tengah Yang Sangat baik ya Kombinasi Pemain diaspora Dan lokal Selanjutnya Untuk winger kanan Sandy Wars Dari FC FC Wieselen Usia 29 tahun Asnawi Mangkualam Dari Port FC Usia 24 tahun Selanjutnya Jakob Sayuri Dari Tim PSM Makassar Usia 26 tahun Dan Untuk Posisi kali ini Asnawi Mangkualam Akan Menjadi Pemain Tim yang Melakukan Serangan Lewat sisi kanan Menghadapi Tim Nastasania Dan selanjutnya Dan selanjutnya Natan Natan Di Joe Aon Menjadi Winger kiri Yang sebelumnya Ada Pratama Ahlan Dan saya tempatkan Natan Di Joe Aon Untuk Menjaga pola serangan Untuk Pek Tengah Atau Kelandang Tengah Riki Gamboa Dari Tim Dewa United Usia 29 tahun Ivar Jenner Dari FC Ucret Usia 20 tahun Dan Selanjutnya Justin Hoopner Dari Cereso Okasaka FC Usia 20 tahun Dan selanjutnya Tom Haye Dari FC Hireven Usia 29 tahun Di posisi Kelandang Tengah ini Saya menempatkan Ivar Jenner Dan Tom Haye Yang sudah berpengalaman Bermain di Liga Eropa Dan ini Mampu mengatasi Perlawanan Dari Tasania Untuk Sayap kiri Marcelino Verginan Di KMS KDNC Usia 19 tahun Dan Ratnat Orang Mangun Dari Fitret Usia 26 tahun Ini Saya menempatkan Ratnat Orang Mangun Sebagai Posisi Winger Yang Akan Bisa Membantu Penyerang-penyerang Menempatkan Umpan Dari Ratnat Orang Mangun Dan Winger Atau Sayap kanan Ada Yaakob Sayuri Dari PSMA Kasar Usia 26 tahun Witan Witan Sulaiman Dari Bayanggara FC Usia 22 tahun Dan Selanjutnya Ada Egy Maulana Fikri Diwa United Usia 23 tahun Di posisi Usia 21 tahun Dan Selanjutnya Rafal Strike Dari Ado Denham Usia 21 tahun Untuk Menempatkan Penyerang Ini Saya Menempatkan Rafal Strike Sebagai Penyerang utama Yang Akan Berkoordinasi Dengan Egy Maulana Fikri Serta Ragnat Orang Mangun Untuk Membobol Gawang Tasanya Pada Uji Coba Kali ini Sedangkan Asnawi Memualam Bisa Dikantikan Oleh Sandi Wars Sedangkan Nathan Joaon Juga Bisa Dibantikan Dengan Pratama Arhan Ini Adalah Komposisi Formasi 343 Yang Disusul Oleh Sintayong Yang Sekarang Menjadi Pelatih Timnas Indonesia Semoga Kualifikasi Piala Dunia Menanti Akan Berjalan Baik Dengan Timnas Indonesia Bisa Mengalahkan Timnas Tasanya Dengan Bermain Di Stadion Madia Senayan Timnas Indonesia Akan Mempermainkan Dan Memberikan Permainan Yang Bagus Dan Laga Persahabatan Sebelumnya Timnas Indonesia Menang 3-1 Di Stadion Sliwangi Terhadap Tasanya Dan Fahri Huzan Menjadi Pembokol Setah Kurniawan Dwi Yuryanto Menjadi Kemenangan 3-1 Prediksi Saya Bravo Timnas Indonesia Timnas Roman Timnas Torres T управ Terima kasih.